Oke, kita teruskan rapid di Bukit Norem, Bersatu, Seri 1, Seri 2, Part 3 Telah berpuluh bahkan beratus kali dihadapinya lawan-lawan yang tangguh Namun untuk sekian kalinya, ia masih tetap hidup Karena itu, maka walaupun Topati adalah seorang yang sakti Namun Widura pun memiliki beberapa kesaktian pula Sehingga dengan demikian, pertempuran itu menjadi semakin seru Rengkat baja putih Topati berputar melingkar-lingkar Dan bayangan warna putih seakan-akan menyelubungi dirinya Bergulung-gulung seperti ombak yang dasyat, siap untuk menelan korbannya Namun pedang Widura pun memiliki kekhususannya sendiri Pidang Widura bukanlah pedang yang dapat dibanggakan ketajamannya Tetapi pedang itu dapat dipakai untuk matam, patah besi gligen Namun setiap sentuhan pada ujung pedang itu, maka pastilah kulit lawannya akan berdubang Meskipun pedang itu tidak tajam di punggungnya Tetapi ujungnya runcing, melampaui ujung jarum Di sudut-sudut pertempuran yang lain Semakin lama, semakin nyata bahwa Laskar Pajang semakin berada dalam keadaan yang lebih baik Beberapa kali mereka berhasil mendesak lawannya Dan berkali-kali pula Laskar Topati terpaksa menarik diri surut Bahkan Laskar Topati yang bertempur di tengah-tengah sawah itu pun Kemudian semakin bergeser berdekati induk pasutannya Mereka kemudian menjadi ngeri melihat anak-anak muda sangkal putung Bertempur seperti orang-orang kerasukan setan Sedang di antara mereka terdapat pula orang-orang yang memiliki pengetahuan tempur Setidak-tidaknya menyamai Laskar Jipang itu Gabungan antara tekat yang menyala-nyala Dan otak yang berpengalaman Menjadikan rombongan anak-anak muda sangkal putung itu Benar-benar mengerikan Namun keadaan Widura tidak sebaik keadaan pasukannya Seperti juga Sindhati Akhirnya Widura terpaksa mengakui Bahwa macan kepatian itu benar-benar perkasa Di atas segala orang yang pernah dilawannya Tetapi Widura tak dapat mengingkari kewajibannya Ia adalah orang yang terakhir yang harus menahan arus kemarahan Topati Apapun yang akan terjadi pada dirinya Karena itu sadar akan tugasnya Maka Widura pun segera mengerahkan segala kesaktiannya Menurut perhitungannya Maka apabila ia berhasil memperpanjang waktu perlawanannya Maka Laskarnya pasti sudah benar-benar dapat menguasai Laskar Jipang Sehingga dengan demikian Maka keadaan itu akan segera mempengaruhi macan kepatian Ternyata Perhitungan Widura yang berpengalaman itu pun terjadi Setiap kali Topati dipengaruhi oleh peki kesakitan Dan kadang-kadang sebuah teriakan maut dari anak buahnya Sedikit demi sedikit Satu demi satu Anak buahnya pun rontok Betapa sakit hati macan yang ganas itu Ketika disadarinya Bahwa keadaan Laskarnya benar-benar tidak menyenangkan Tetapi karena itulah Maka keberarahannya menjadi semakin memuncak Widura itu harus segera diminasakan Kemudian ia harus membunuh Sindhati pula Apabila kedua-duanya telah terbunuh Maka ia akan dapat membantu Laskarnya Memusnahkan orang-orang pajang yang dibencinya itu Lebih daripada itu Maka anak-anak muda sangkaputu bukan lawan yang perlu diperhitungkan Karena itulah Maka Topati itu pun segera mengamuk sejadi-jadinya Tetapi baga tapapun juga Topati tidak dapat membutahkan matanya Serta menulikan telinganya Atas peristiwa-peristiwa yang menyedihkan Yang terjadi di atara Laskarnya Ia tahu benar Bahwa Widura kini hanya tinggal bertahan memperpanjang waktu Dan ia pun telah berusaha melawan waktu itu Sehingga pekerjaannya harus segera selesai Tetapi setiap kali ia mendengar Dan setiap kali ia melihat Seseorang dari anak buahnya terbanting di tanah Dengan darah menyembur dari lukanya Maka hatinya berdesir pula Sebagai seorang pemimpin yang baik Maka Topati tidak akan mengorbankan terlalu banyak anak buahnya Untuk hasil yang belum pasti Dalam waktu yang pendek Macan yang cerit itu membuat perhitungan untung rugi dari pertempuran itu Apabila ia berhasil membunuh Widura dan Sindhati Maka apakah jumlah Laskarnya Meski cukup banyak untuk melawan arus Laskar Widura yang tangguh itu Apakah orang-orang yang cekatan seperti Hudaya Cita Regati Dan beberapa orang lagi Tidak segera mengambil ahli pimpinan Dan melawannya dalam sebuah kelompok yang besar Bersama-sama Akhirnya Topati tidak dapat mempertahankan tujuan penyerangannya kali ini Ia harus melihat kenyataan itu Karena itu Tiba-tiba Topati mengambil suatu keputusan Untuk menarik diri Namun setidak-tidaknya Ia harus dapat mencegah Widura dan anak buahnya mengambil keuntungan Akhirnya Topati tidak dapat mempertahankan tujuan penyerangannya kali ini Ia harus melihat kenyataan itu Karena itu Tiba-tiba Topati mengambil suatu keputusan untuk menarik diri Namun setidak-tidaknya Ia harus dapat mencegah Widura dan anak buahnya mengambil keuntungan Dari keadaan terakhir itu Maka sekali lagi Dengan segenap kemampuan yang ada Topati melihat Widura dalam lingkaran bayangan putih Bayangan putih itu benar-benar seperti asap yang mengerikan Asap yang mengandung di dalamnya Nafas maut Widura pun berusaha melawan dengan kemampuan terakhirnya Tetapi semakin terasa Atap putih itu semakin membingungkannya Ujung tongkat bajak putih yang berwarna kuning itu Semakin lama terasa semakin dekat dari tubuhnya Tetapi Widura adalah orang yang tabah Karena itu ia masih tenang Apapun yang terjadi Pada saat-saat terakhir Maka Topati itu pun terkejut Ketika dilihatnya seseorang mendekatinya Sebuah pedang terayun dengan derasnya Memotong sinar putih yang bergulung-gulung di sekitarnya Betapa heran hati macan kepatihan itu Tetapi ia tidak memperhatikannya terlalu banyak Ayunan tongkatnya itu diperkuat Untuk menghantam pedang yang mencoba melawannya Maka terjadilah sebuah benturan yang sengit Pedang itu terpental beberapa langkah dari titik benturan Dan terlepas dari genggaman Namun macan kepatihan itu pun terkejut bukan kepalang Terasa bahwa tangan yang menggerakkan pedang itu Mempunyai kekuatan yang luar biasa Ketika ia menata penyerangnya Maka Topati melihat sebuah orang anak muda yang gemuk Dengan gugupnya anak itu mencoba mengambil pedang yang bertangkai gading Namun tangan itu terasa terlalu nyeri Dengan demikian Maka hianya dapat melihat dengan penuh kecemasan Ketika macan kepatihan itu Sekali lagi memutar tongkat dan menyerangnya Ketika Widura melihat anak muda itu hatinya berdesir Dengan setam seta ia berteriak Suandaru jangan gila pergilah Tetapi Suandaru yang sedang mengagumi Kekuatan tangan Topati itu Tidak beranjak dari tempatnya Untunglah bahwa Widura dapat bertindak cepat Dengan garangnya ia meloncat maju Dan menyerang Topati dengan ujung pedangnya Topati terpaksa melawan pedang yang terjurur langsung ke dadanya Sehingga ia menarik serangannya atas Suandaru Sesaat kemudian kembali Topati berusaha Sekuat-kuat tenaga untuk membinasakan Widura Suandaru kini melihat pertempuran itu Dengan mulut ternganga Ternyata bahwa kekuatan saja Betapapun besarnya Tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai Rangkapan ilmu yang lain Ilmu gerak, ilmu ketangkasan, dan ilmu menggerakkan senjata Lebih dari itu adalah ilmu pemusatan pikiran dan kekuatan Pada titik-titik tertentu Tetapi ia tidak tahu Bahwa di samping ilmu-ilmu itu Maka Topati maupun Widura telah mempergunakan ilmu Yang dapat mengungkat kekuatan-kekuatan yang tersembunyi Di dalam tubuh mereka masing-masing Karena itu Meskipun Suandaru mempunyai kekuatan yang luar biasa Namun pada saat ia membenturkan pedangnya Untuk melawan tongkat putih Topati yang sedang berputar itu Maka tenaganya itu seakan-akan tidak berarti Lalu bagaimanakah kira-kira kekuatan Topati Seandainya orang itu tidak sengaja memungkulkan tongkatnya Dengan kekuatan sepenuhnya Tetapi bagaimanapun juga Perbuatan Suandaru itu telah memperpanjang Waktu perlawanan Widura Dengan demikian Korban di kedua belah pihak pun semakin bertambah-tambah Apalagi di pihak Laskar Topati Karena itu Maka Topati pun segera mengambil keputusan Untuk menyelamatkan orang-orangnya Ia sama sekali tidak melihat keuntungan apapun Apabila ia memperpanjang perlawanannya Rencana yang disusunnya benar-benar telah hancur berantakan Maka yang kemudian dilakukan oleh macen kepatan itu adalah Meloncat surut Melepaskan diri dari ikatan pertempuran dengan Widura Dengan nyaringnya Ibu teriak Tinggalkan pertempuran Segera Laskar Jipang itu pun adalah Laskar yang terlatih Mereka tahu benar Bagaimana mereka harus meninggalkan pertempuran Beberapa orang pemimpin kelompok segera tampil ke depan Melindungi anak buah mereka yang berloncatan mundur Topati itu pun kemudian meloncat kian kemari Seperti burung elang yang bertebangan menyambar-nyambar Dengan tangkasnya ia memotong Laskar Pajang yang berusaha mengejar anak buahnya yang melarikan diri Dari antara Laskar Jipang itu kemudian tampilah orang-orang yang bersenjata jarak jauh Bandil, pasir, dan panah Ternyata mereka telah benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan Sampai pada kemungkinan mengundurkan diri Usaha Widura untuk mengikat kembali topatwi dalam suatu titik perkelahian tidak berhasil Setiap kali macan kepatian itu selalu menghindar dan dengan tongkatnya Ia terus-menerus berusaha menyelamatkan anak buahnya sejauh mungkin Laskar Widura supada pasti tidak akan membiarkan lawan-lawan mereka menyelamatkan diri Dengan gairah mereka melesak terus Namun Laskar topatwi itu pun tidak berlari bercerai-berai Mereka mundur dengan teratur Pelawanan mereka sama sekali tidak berkurang Sehingga dengan demikian Pertempuan itu bertangsung terus sambil bergeser dari satu garis ke garis berikutnya Sekian lagi Widura menggeleng-gelengkan kepala Topatwi adalah suatu contoh dari seorang pemimpin yang baik Kenapa anak muda ini masih belum menyadari keadaan rumannya Apabila demikian pajang akan segera berkembang dan sentau usah Laskar topatwi itu pun kemudian mencapai sebuah desa di belakang garis pelawanan mereka Demikian mereka melampaui pagar yang pertama Demikian mereka pecah berpencaran di antara pohon-pohon yang tumbuh di sana sini Di antara pohon-pohon lihar di alaman yang kurang terlihara Dan di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat Sehingga Laskar Widura itu pun segera menemui kesulitan untuk mengejar mereka terus Mereka harus berhati-hati dan mencurigai setiap pohon-pohon besar yang berada di sekitar mereka Pohon itu akan dapat menjadi tempat-tempat persembunyian Dan apabila mereka kurang waspada Maka maut akan menekam mereka Dengan demikian Maka kedua bagian Laskar itu pun bertempur dari satu pohon ke pohon lain Dari satu rumpun ke rumpun yang lain Namun keadaan Laskar terpati menjadi bertambah baik Mereka menyerang dan kemudian menghilang Sedang Laskar Widura yang mengejarnya Kadang-kadang terpaksa melingkar menghindari kemungkinan-kemungkinan serangan Tiba-tiba dari balik-balik rumpul Widura segera melihat keadaan itu Karena itu Maka langkah berbahayanya apabila pengejaran itu terlakukan terus Mungkin mereka akan dapat mencapai tepi desa yang lain Dan memaksa kedua Laskar itu bertempur kembali di tempat yang terbuka Namun korban akan menjadi sangat besar Karena itu segera Widura berteriak pemerintah Hentikan pengejaran Dan perintahnya itu kemudian beruntung diulangi oleh setiap pemimpin kelompok Laskarnya Demikianlah Maka Laskar Widura itu berhenti Segera mereka menarik diri dan berkumpul kembali di luar desa itu Ketika mereka mengadahkan kepala mereka Mereka melihat bahwa matahari telah berada di atas kepala mereka Widura kemudian mendengarkan laporan dari setiap pemimpin kelompoknya Siapakah yang cedera di antara mereka Yang terluka dan yang terpaksa gugur dalam mengembang tugas mereka Hari ini adalah hari berkabung bagi sangkal putung Tugas Laskar Widura kemudian Beserta orang-orang sangkal putung adalah memihara mereka yang terluka Kawan maupun lawan Sebab bagi perawatan pri kemanusiaan Tak ada batas di antara kawan dan lawan Apalagi di antara mereka Laskar Widura dan Laskar Topati Beberapa orang dari mereka adalah kawan-kawan yang pernah berjuang bersama-sama Untuk menegakkan demak di jaman-jaman sebelumnya Namun kini mereka terpaksa bertemu dalam sebuah permainan senjata yang berbahaya Ketika iring-iringan Laskar itu memasuki sangkal putung Tampaklah desa itu menjadi sepi Ternyata perempuan dan kanak-kanak telah berkumpul di kademangan Sedang beberapa laki-laki yang meskipun sudah melampaui umur mudanya Tampak berjaga-jaga di halaman dengan senjata apa saja di tangan mereka Ketika mereka mengetahui bahwa iringan Laskar Widura dan anak-anak muda mereka datang Segera mereka membuka regol yang mereka kancing dengan palang kayu Beberapa orang laki-laki dengan tergesa-gesa pergi menyongso mereka Dan membantu mereka menolong kawan-kawan yang terluka Adakah sangkal putung baik-baik? Pertanyaan Widura kepada salah satu orang di antara mereka Baik Tuhan, jawab yang ditanya Tak adalah Laskar yang merambes kemari Bagus, sahab Widura Siapakah yang berada di kademangan? Setiap laki-laki yang tak ikut maju menyongsong lawan Jawab orang itu dengan bangga Sebagian di kademangan dan sebagian di lumbung desa Bagus, berkata Widura sambil menganggup-anggup Setiap laki-laki di sangkal putung akan menjadi pahlawan Orang itu tersenyum, lalu ia bertanya pula Bagaimanakah dengan Laskar macan ke patihan? Mereka telah meninggalkan kita, jawab Widura Setidak-tidaknya untuk sementara bahaya tak akan datang kembali Mampuslah mereka, geram orang itu Widura tersenyum, namun ia tidak menjawab Ketika Laskarnya memasuki halaman kedemangan Maka gemparlah halaman itu Beberapa orang perempuan berlari-lari menyambut anak-anak mereka yang datang Dengan kembagaan di dada mereka Namun ada juga yang terpaksa memeras air mata Karena anak-anak mereka jatuh menjadi banten Kampung halaman Alangkah piadabnya orang-orang Jipang Kelu mereka Dan Widura yang mendengarnya hanya dapat mengelus dada Berapa orang tetangga mereka berkumun untuk menghibur mereka Tetapi mereka sama sekali tidak membayangkan Bahwa istri-istri dan ibu-ibu orang-orang Jipang Yang terbunuh itu pun akan mengutuk dengan muaknya sambil menangis Alangkah kejamnya orang-orang pajang Memang sebenarnya lapor perangan tak dapat dipisahkan dari kegejaman, tangis, dan penyesalan Maka di pendapa kendabangan itu Di atas lai-lai tikar pandan Berbaring berderet-deret orang yang terluka Sedang orang-orang lain sibuk dengan kawan-kawan mereka yang gugur Sedayu yang berada di kademangan itu pula Ketika didengarnya pamannya kembali dari perperangan Segera menyambutnya Dengan wajah pucat dan gemetar Ia mengikuti pamannya masuk ke peringitan Terbata-bata ia bertanya Bagaimanakah dengan laskar Jipang itu paman? Widura tersenyum Duduklah Sedayu Katanya mempersilahkan Sedayu kemudian duduk dengan gelisahnya Sementara itu Widura berjalan ke sudut ruangan Meraih gendi dari gelodok bambu Dan minumlah ia sepuas-puasnya Di tangga pendapa kendemangan Budaya duduk sambil memelai senjatanya Sekali-sekali tangannya mengusap pelipisnya yang terluka Meskipun demikian Ia masih sempat tertawa dan berkata kepada Citragati yang duduk sampingnya Untunglah Bukan kumisku yang terkelupas Lain kali kepalamu Sal Citragati sambil memijat-mijat tangannya yang terkilir Ketika ia berguling-guling menghindari serangan tongkat Putih macan kepatihan Tiba-tiba teringatlah olehnya Betapa tengkorak kuning di ujung tongkatopati itu menjambar keningnya Ngeri Kelumannya Apa yang ngeri? Bertanya Hudaya dengan heran Tengkorak itu? Jawab Citragati Kembali Hudaya tertawa Ketika seseorang dari orang-orang Jipang itu menyerang aku Aku menjadi gembira Bukankah aku telah dibebaskan dari bahaya tongkat baja putih itu? Ah gila kau Desa Citragati Dan kemudian keduanya terdiam Keduanya dicengkam oleh kengerian Apabila diingatnya senjata tongpati yang bergulung-gulung seperti pelahara Sindati tidak tampak duduk di antara mereka Anak muda itu segera pergi ke dapur Ditemuinya di sana seorang gadis yang mula-mula sedang sibuk menyiapkan makan untuk mereka Tetapi ketika dilihatnya Sindati datang kepadanya sambil tersenyum-senyum Maka dengan tergesa-gesa diletakannya pekerjaannya dan berlari-lari menyongsong anak muda itu Kau terluka? Gadis itu bertanya dengan cemas Sindati mengangguk Tidak seberapa? Jawabnya Memang luka itu tidak sebegitu parah Meskipun dengan tangan kanannya masih belum dapat digerakkan dengan leluasa Sementara itu dari dalam gondok terdengar suandaru berteriak memanggil Mirah Mirah! Sekar Mirah! Sindati tersenyum mendengar suara itu Katanya Kakakmu memanggil Sekar Mirah menyerutkan keningnya Biarlah Kakang terlalu manja Dan dari gondok itu terdengar kembali suara suandaru Mirah! Hei Mirah! Dimana kain parangku? Cari sendiri! Saud adiknya berteriak Tidak kalah kerasnya Ayo carikan Benda kakaknya Kalau tidak Aku tak mau mengisi jambangan Kalau kau mandi Sekar Mirah tidak menjawab Namun terdengar suara Sindati Jangan terlalu manja suandaru Dengar suara Sindati Suandaru terdiam Namun ia menggerutu Setan Sindati itu Awas! Kalau Mirah masih berkawan dengan anak muda itu Suatu ketika aku hajar kedua-duanya Tetapi ia tidak berani memanggil adiknya lagi Ia tahu bahwa adiknya lebih senang tinggal bersama Sindati daripada datang kepadanya Karena itu dengan marah diaduk-aduknya setumpuk kain di gelondok pakaiannya Dan akhirnya ditemukan juga kain parangnya Ketika ia berlari-lari keluar gondok lewat dapur Sampai di muka pintu langkahnya terhenti Dilihatlah Sekar Merah Sekar Mirah Sedang membersihkan luka Sindati dengan asyiknya Di bawah rumbun daun kemuning Gila Geramnya perlahan-lahan Namun ia tidak berani mengganggu Segera ia kembali Masuk ke dapur Dan berlari ke pendapa Sambil menyambar sepotong paha ayam Di peringitan Widura kini sudah duduk di muka Agung Sedayu Dengan cermati jaditakan Apa yang terjadi di garis pernempuran Akhirnya Widura itu berkata Sebenarnya kami harus berterima kasih Kepadamu dan Untara Sebab dengan demikian Kami telah kalian bebaskan Dari kehancuran mutlak Keduanya kemudian berdiam diri Namun di hati Sedayu masih belum tenang benar Karena itu ia bertanya Tetapi Dengan demikian Tidakkah ada kemungkinan Macan yang ditakuti itu datang kembali? Mungkin Salah utamannya Sebenarnya ia pun kecewa Terhadap hasil yang dicapainya Namun kemampuan laskarnya sangat terbatas Dan hasil itulah yang sebesar-besarnya dapat dicapai Lalu Bagaimana kalau mereka datang kembali Dengan tiba-tiba Desak Sedayu Bukankah disini ada Sedayu? Salah Widura sambil tertawa Ah Sedayu mengeluh Widura iba juga melihat Sedayu menunduk Karena itu ia segar bertanya Adakah kau sempat beristirahat? Sedayu menggeleng Tidak Tidak Jawabnya Ia tidak perlu malu-malu kepada pamannya Sebab pamannya telah mengenal dengan baik Aku menjadi gelisah Sedayu meneruskan Ketika aku mendengar tanda bahaya Maku-aku tak dapat duduk dengan tenang Apalagi berbaring Widura kemudian terdiam Ketika mendengar langkah masuk Dan sesaat kemudian Duduklah di antara mereka Ki demang sangkal putung Wajahnya menjadi merah Dan debu yang melekat di wajah itu Belum sempat diusapnya Bajunya masih baju yang dipakainya bertempur Basah oleh keringat Tanpa disangka-sangka orang itu Tetua kademangan sangkal putung Mengulurkan tangannya dengan hikmat Kepada Agung Sedayu sambil berkata dalam Anggir Kau telah membebaskan daerah kami Kampung halaman Dan lumung-lumung kami Apakah yang dapat kami lakukan Untuk membalas jasa anak mas ini? Sedayu menjadi bingung Namun diulurkan juga tangannya Untuk menjamu tangan demang sangkal putung Terasa tangan demang itu gemetar Dan tangannya sendiri pun gemetar pula Tetapi ia tak dapat menjawab Sepatah kata pun Bahkan ia menjadi semakin bingung Ketika demangan itu berkata Ternyata Anggir pun tidak sampai hati Membiarkan laki-laki yang berada di kademangan ini Menjadi gelisah Ternyata Anggir tidak mau beristahat Betapapun lelahnya Bahkan Anggir telah hilir mudik Di pendapat dari halaman Sehingga dengan demikian Setiap orang yang berada di kademangan ini Baik perempuan Dan anak-anak yang mengusikkan diri Maupun mereka yang berjaga-jaga Menjadi tenang karenanya Sebab ada di antara mereka yang sudah mendengar Siapakah Anggir ini? Sedayu sudah berpartisipasi dalam pernepuran ini Walaupun tidak dia sadari Bagaimana kelanjutannya? Apakah semacam kepatian akan kembali menyerang? Lalu bagaimanakah nasib Sedayu? Nasib Untara? Dan kelanjutan dari cerita ini Kita lanjut di kesempatan berikutnya